Oke, selamat pagi mas bro Yo, ketemu lagi dengan kita nih di portal business mas bro Kali ini kita akan ngasih share info buat mas bro yang mau cari kerjaan ya mas bro ya Oke, bagi teman-teman ya semua yang baru lulus sekolah atau disini biasanya sama kayak gue juga, kayak kita itu lulus SMA udah selesai cari kerjaan gitu, jadi gak ngelanjutin kuliah, kuliahnya nanti kalau udah kerja gitu lah, seperti itu mas bro Jadi, kita akan ngasih motivasi ini buat teman-teman semua yang gak mampu kuliah sama dengan gue, gak mampu kuliah orang tua gak mampu tapi jangan minder ya, jangan berkecil hati kuliah gak jamin sukses juga gitu, kuliah gak jamin nanti, oh sukses karirnya melejutin, gak jamin mas bro gak jamin sama sekali jadi, bagi mas bro yang apa namanya gak kuliah kita akan ngasih share info untuk memilih pekerjaan yang nanti berguna di masa depan mas bro ini sesuai dengan pengalaman kita ya dulu waktu habis lulus SMA itu langsung merantau tentunya ini hampir semua sama kalau misalnya anak-anak yang gak kuliah itu biasanya merantau seperti itu mas bro ya habis lulus SMA umurnya dulu 18 ya kalau gak, 17-18 tahun itu udah merantau kita ke Jakarta ya tempatnya Jakarta Tangerang ya tempatnya Tangerang ya jadi jangan bekecil hati jadi disini yang apa namanya yang penting adalah untuk memilih tempat kerjaannya mas bro ya oke banyak orang yang apa namanya memilih tempat kerjaan itu kurang tepat gitu mas bro jadi contohnya gini kalau misalnya mas bro mau nyari kerjaan kan di pabrik lah tentunya kalau misalnya lulus SMA kan otomatis masuk pabrik karena memang gak ada modal kita mau buka usaha di Jakarta ya juga belum ada modal gitu ya masuk pabrik tentunya ya ini waktu itu kita masuk pabrik itu rebutan mas bro jadi yang daftar banyak gitu mungkin bagi mas bro yang baru lulus sekolah ini ngalamin ya yang daftar banyak sekali yang daftar mungkin ratusan yang dibutuhin cuma puluhan seperti itu mas bro ya ya waktu itu pengalaman kita itu yang daftar itu seratus dua puluh itu yang dibutuhin itu cuma sebelasan ya lima belas atau enam belas gitu jadi kan yang diterima cuma sepuluh persen seperti itu mas bro ya jadi itu adalah kalau mau masuk pabrik bagian produksi itu saingannya berat tapi ada mas bro apa namanya pekerjaan yang keren bermanfaat bagi masa depan ilmunya juga keren itu peminatnya jarang sales motoris mas bro ya jangan remeh kan nih pekerjaan sebagai sales motoris misalnya mas bro di perusahaan kan kalau sales oh kerjaan sales kayaknya remeh tapi ini ilmunya itu tiada tara mas bro ya beda kalau misalnya mas bro kerja di bagian produksi misalnya atau di bagian kantor atau akunting atau apalah yang kerjanya cuma tutu aja depan komputer nanti kerjaan habis main pubg terus kalau yang di produksi waktu itu kita lihat di produksi itu bagian packing packing doang bagian bagian apa namanya ngelem ngelem doang kalau bagian pasang kancing baju kancing baju terus gitu kan pernah lihat ya seperti itu itu-itu aja jadi itu nanti jadi kuper kurang pergaulan atau kurang informasi atau jadi kurang ilmu mas bro jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu di perusahaan itu terus di PHK nanti keluar kerja mesti bingung bingung ini mas bro orang yang di PHK bingung itu berarti kerjanya seperti ini jadi cuma itu-itu doang ilmunya cuma disitu gitu loh dia bertahun-tahun disitu aja ya kalau keluar kerja juga bingung ngapain ya padahal udah ada modal gitu ya ngumpulin uang gajinya gede misalnya ngumpulin modal udah keluar kerja di PHK misalnya perusahaannya collab bingung karena memang dia gak ada ilmu ilmunya hanya misalnya ngepak-ngepak aja kalau udah keluar kerja bisnis ngepak apa kan gak ada nah beda kalau misalnya mas bro milik sebagai salesnya sales motoris misalnya kalau seputar perusahaan itu pasti ada salesnya mas bro motoris ya motoris atau pakai mobil yang nawalin produk perusahaan tersebut ke konsumen-konsumen biasanya kalau ada ya apalah produk obat segala macem itu ada sales motoris itu jarang peminatnya yang memang agak memang gak semua orang itu bisa menjelaskan sesuatu produk atau dia ketemu orang lain itu minder atau gimana gak tau ya tapi itu yang bagus mas bro jadi kalau kita atau gue seneng pekerjaan yang seperti itu jadi kita loncat-loncat ke perusahaan itu cepat misalnya kita bosan di perusahaan ini gabung lagi di perusahaan aja jadi sales itu langsung diterima langsung kadang-kadang kalau kita udah pernah sales dari situ ya harus KTP aja gak apa-apa gak usah ijazah seperti itu mas bro jadi pekerjaan yang waktu itu gak perlu ijazah ya masuk perusahaan ya jadi sales itu karena kita udah dapet surat pengalaman di perusahaan sebelumnya ini saya jadi saya kayak gini disini yaudah masuk yang sama udah KTP aja gak apa-apa seperti itu ya yang penting target tercapai seperti itu aja mas bro ya jadi nanti kita bekerja sebagai sales ya banyak pengalaman banyak kenalan orang banyak ilmu lagian kita muter-muter misalnya Jabodetabek kita puterin jadi ada informasi-informasi kita tahu seperti itu mas bro ya jadi bagi teman-teman yang baru lulus sekolah ya saran kita kalau misalnya mau masuk perusahaan masuklah yang bagian marketing sales masuklah bagian itu divisi itu mas bro itu divisi paling keren di sebuah perusahaan mas bro oke sekian informasi dari kita jangan lupa untuk subscribe like videonya dan share penduduknya mas bro ya oke sampai ketemu di video berikutnya